Halo, saat ini kami akan membahas tentang alat oksimeter. Pulse Oksimeter ini adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, yang sangat praktis dan bisa digunakan dimanapun juga. Alat ini bisa menunjukkan apakah tubuh kita kurang oksigen atau masih normal dan tidak kekurangan oksigen. Hasil dari pulse oksimeter ini berbeda sekitar 2% lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan hasil dari analisa gas darah yang merupakan alat ukur paling akuran untuk menilai kadar oksigen. Dengan alat oksimeter ini, yang pertama kita bisa menilai kadar oksigen ataupun saturasi oksigen. Yang kedua adalah melihat denya jantung di dalam tubuh kita. Kadar oksigen yang normal di dalam tubuh adalah sekitar antara 95% sampai 100%. Kadar di bawah 95% menyatakan bahwa tubuh kekurangan oksigen pada orang dengan tidak ada kelainan di paru. Apabila orang dengan kadar di bawah 95% dan tidak ada keluhan apa-apa, serta tidak menunjukkan kejala sakit, itu perlu diwaspadai karena merupakan salah satu tanda dari happy hipoksia. Oksimeter ataupun pulse oksimeter ini bisa digunakan dimanapun ataupun pada saat kegiatan apapun, pada saat kita berolahraga, atau mungkin kita mandi kita lagi iseng untuk cek, untuk lihat apakah kita dalam kondisi normal atau tidak, ataupun pada saat kita santai. Jadi bisa dilakukan dimanapun. Dan selanjutnya, untuk cara pengukuran yang baik dan benar, alat oksimeter ini akan dijelaskan oleh Dr. Panang. Silahkan Dr. Panang. Terima kasih Dr. Marta untuk pengenalannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengukuran dengan menggunakan pulse oksimeter. Pertama-tama tentukan daerah yang akan diukur, cuci tangan, kemudian pastikan bahwa alat yang akan kita pakai harus berfungsi dengan baik. Jika kita memilih kuku, pastikan tanpa cat kuku, karena cat kuku dapat menurunkan nilai saturasi oksigen. Ada beberapa macam alat pulse oksimeter yang mana cara kerjanya sama. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Yang seperti ini lebih mudah untuk digunakan, namun prinsipnya sama. Kita akan praktekkan dengan menggunakan alat pulse oksimeter yang seperti ini. Pada masing-masing alat pulse oksimeter, terdapat sensor warna merah. Seumpama kita mau memeriksa pulse oksimeter dengan menggunakan telunjuk kita, kita letakkan telunjuk kita, kita letakkan kuku tepat pada sensor merahnya. Bernafaslah seperti biasa, catat hasil pengukuran. Yang perlu diperhatikan adalah saat pemakaian, tangan kita tidak banyak bergerak. Jadi kalau bergerak biasanya akan mengganggu hasil dari penilaian oksimeter ini. Bila pantauan dilakukan terus-menerus, pindahkan sensor tiap 2 jam. Selain dapat menilai saturasi oksigen, pulse oksimeter juga berguna untuk menilai denyut jantung. Denyut normal adalah 60-100 kali per menit. Adalah normal jika denyutnya lebih dari 100 kali per menit pada saat kita beraktivitas. Untuk memastikan oksimeter memberikan hasil yang sesuai, maka hitung nadi 1 menit dan bandingkan dengan hasil yang didapat dari pulse oksimeter kita. Bila Anda mengalami saturasi di bawah 95% atau denyut jantung lebih dari 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit, segera ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Terima kasih.